Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo The Explorer Channel Oke sahabat semuanya saya akan mencarikan jawaban dan saya udah temukan jawabannya kenapa Indonesia tidak pernah bisa bikin mobil kenapa tidak pernah jadi kalau membuat mobil dulu SMK sudah keluar-keluar sudah seperti mau jadi dan barang-barang yang sudah diproduksi sudah ada contoh-contohnya yang sudah siap mengasal tapi enggak pernah ada dan ini yang anda lihatnya adalah produksi ITS ya dan ini ini sudah jadi ini bahkan ada sol energi solar cell ya ini sudah jadi kita simak sebentar ya dan ini nanti saya akan sampaikan jawabannya Kenapa ini kok enggak pernah jadi berbarangnya sudah dibuat prototype sudah ready sudah dites drive sudah Oke tapi enggak pernah jadi temukan jawabannya di sini Institut Teknologi 10 November Surabaya kembali meluncurkan mobil hemat energi mobil ini bernama low iron dimana mobil ini mempunyai kecepatan sekitar 250 km per jam selain itu mobil ini menggunakan bahan bakar pertama dan istimewanya mobil ini memiliki desain yang lebih modern selain mobil hemat energi kita juga membuat mobil listrik mobil ini bernama izi satu dan izi dua mobil ini dapat melaju hingga 100 km dengan sekali pengisian daya dan hanya itu saja ITS juga membuat mobil surya yang berbahan bakar tenaga matahari kita mengevaluasi dua kondisi yang merah itu lebih sedikit konvensional jadi motor kita masukkan ke transmisi disitu ada percepatan 12345 kemudian yang di sebelah sana kita adalah mobil yang unik mobil surya kita tidak mengandalkan listrik dari rumah atau listrik dari PLN untuk mencas tapi kita gunakan teragam matahari kemudian kita desain sendiri kita buat sendiri untuk me-apa sebagai platform riset sebagai isu yang kita bisa oke ya itu sudah barangnya sudah jadi termasuk SMK dan simak jawabannya adalah ini masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil ternyata ada ternyata ada saya menemukan profesor Indonesia lulusan MIT hari pertama dia lulus dari MIT direkrut oleh General Motor dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun saya dengar ada orang itu saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia saya tarik dia profesor daripada anda hanya ngajar di ITB sangat penting tapi anda tetap ngajar di ITB tapi anda jadi direktur produksi teknologi dipindad dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia kepercayaan dan itulah yang menentukan mobil-mobil tadi entah itu SMK ataupun yang tadi sudah dibuat tadi yang menjadikan dia bisa mengaspelanggak adalah keputusan dari Presiden Presiden narik siap buatkan desain kerahkan timnya dan jadi tanpa itu nggak akan pernah jadi ya teman-teman walaupun sudah diupayakan sedemikian rupa maka tidak akan pernah jadi yang namanya mobil Indonesia Oke kita simak inilah Leo tokoh dibalik MV3 ya kepercayaan diri ini bukanlah tanpa alasan ini berakar kuat pada talenta yang dimiliki oleh salah satu putra terbaik bangsa siapakah dia dia adalah Insinyur Sigit Puji Santosa saat ini Insinyur Sigit Puji Santosa menduduki jabatan Direktur Teknologi dan pengembangan di PT Pindad orang yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan inovasi penelitian dan pengembangan produk baru pasti banyak dari kalian yang belum kenal khususnya bagi masyarakat umum tapi dialah pemikir dibalik inovasi-inovasi besar yang nanti membawa pindad menuju jalur gemilangnya Insinyur Sigit Puji Santosa lahir di Pacitan pada 19 Juli 1967 dia adalah salah satu putra terbaik bangsa dengan prestasi akademik yang luar biasa dia lulus dari TB dengan predikat umlot di bidang teknik mesin di usia 24 tahun kemudian di usianya 28 tahun ia melanjutkan studinya ke Massachusetts Institute of Technology atau MIP yang ada di Amerika beliau berhasil meraih gelar Master dan Doktor di usianya yang masih 32 tahun sebuah pencapaian yang hanya dapat diraih oleh segi orang dengan kemampuan intelektual yang luar biasa selepas dari MIT kecemerlangan karirnya pun segera menjadi bukti bahwa Insinyur Sigit Puji Santosa bukanlah orang yang sembarangan General Motor salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia langsung merekrutnya saat berkarir di General Motor Insinyur bersikit penduduki posisi yang strategis ia dipercaya sebagai Insinyur kinerja utama atau tim inti dalam pengembangan mobil mewah seperti Cadillac XLR Corvette C6 dan Corvette Z06 2004 karirnya pun semakin menanjak ia dipercaya di Departemen keselamatan dan kelayakan tabrak sekaligus Insinyur kinerja utama untuk pengembangan Cadillac DTS Buick Lurcen Chevrolet double HR Chevrolet Equinox, GMC Tiren, Cadillac SRX, Sub-SUV dan kendaraan Compact Buick generasi berikutnya dedikasinya terhadap inovasi dan teknis membawanya meraih penghargaan kehormatan Ketua GM untuk prestasi teknik terbaik pada Corvette Z06 di tahun 2006 dan kini Indonesia patut bangga karena sosok yang pernah menjadi motor penggarak mobil-mobil mewah di dunia kini kembali ke tanah air dan memilih dipindah sebagai tempat berkaryanya MV3 Garuda Limousin yang elegan sederhana namun kokoh adalah bukti kecil dari pengalamannya yang selama bertahun-tahun dalam merancang kendaraan-kendaraan yang berkelas dunia jadi tak heran jika Prabowo Subianto begitu yakin bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menghadirkan mobil nasional yang mampu bersaing di kancah global apalagi sekarang Prabowo Subianto sudah resmi menjadi presiden pastinya kebijakan-kebijakan yang pro terhadap produk lokal akan semakin kencang waktu menjadi menhan saja meski harganya belum kompetitif beliau berani mengambil resiko demi kemajuan industri di dalam negeri dan kita patut berterima kasih kepada Insinyur Sigit Puji Santosa yang dengan penuh rasa nasionalisme telah memilih dan kembali membangun negeri ini meskipun sebenarnya tawaran dari luar negeri dalam konteks ini gaji jauh lebih menjanjikan keputusan beliau untuk meninggalkan MGM demi mengembangkan PT Pindad adalah bukti nyata bahwa kecintaannya pada Indonesia melebihi dari segalanya lantas bagaimana kira-kira gambaran kedepan perkembangan MV Garuda 3 Limousin Mari kita simak bersama penjelasan dari sang arsitekturnya langsung ada kebutuhan dimana untuk kebutuhan Bapak Presiden kita memerlukan maung yang bersifat eksklusif untuk Presiden yang memiliki kemampuan jelajah yang cukup baik karena medan yang akan digunakan oleh beliau dan juga ketahanan dan keamanan terhadap potensi-potensi keamanan terhadap beliau dan kami kembangkan maung limousin ini dengan tentunya harus look serius PIP quality dari eksterior dan interior kemudian juga terhadap fitur-fitur keamanannya kami kami kembangkan sehingga berkenan untuk Bapak Presiden jadi Bapak Presiden memberikan challenge kepada kami apakah bisa apakah kami harus import kami bilang Bapak kami siap Bapak jadi Pindad melakukan perancangan desain kami punya desain-desainer yang sangat muda project manager dan engineer sangat muda yang sangat tekun sehingga dengan challenge tadi kami wujudkan dan Alhamdulillah beliau sangat berkenan jadi kalau MV3 sendiri ini kita kembangkan sekitar 2 tahun lalu tapi ini adalah varian terbaru jadi bukan modifikasi tapi varian baru yang long wheelbase sehingga untuk VVIP memiliki legroom yang cukup longgar dan cukup nyaman dan bahkan bisa untuk istirahat untuk video istirahat ada leg rest ada almost flat sit back gitu ya jadi ini memang varian terbaru dari MV3 kami untuk long wheelbase untuk yang apa namanya yang leksiris ini kami sedang lakukan strip di pasar dan juga tentunya cukup banyak yang masuk ke kami kami akan pertimbangkan kedepannya untuk umum dan juga untuk yang digaib cukup banyak yang masuk ke kami para pejabat kemudian para apa namanya tokoh-tokoh masyarakat menanyakan mas kapan ini di prosedur umum kami pastikan bahwa produk ini akan kami lakukan apa namanya visibility study terhadap market dan juga kami akan lakukan juga sertifikasi sertifikasi ke Kementerian Perhubungan untuk Sipil kalau yang militer sudah masuk kedepan intinya berapa lama tergantung kepada hasil due diligence kami berapa harganya ya mungkin ini antara ini sebagai patokan aja up level Fortuner terhadapkan up level Pajero dan yang atasnya nanti kita batasin di angkanya Rubicon Mbak jadi kami ingin kompetitif lah ini adalah needs market yang kami tidak ingin berlawan headway dengan yang lain kami ambil di tengah-tengah aja nah itu guys informasi kali ini luar biasa teman-teman semoga proses produksi pindat ini bisa berjalan dengan lancar dan nanti kedepannya benar-benar bisa bersaing di kancah di internasional kalau nasional sudah tampak tadi pesanan banyak sekali dari para tokoh masyarakat ya pejabat juga udah berarti mereka merasa bangga dengan menggunakan kendaraan ini di nasional optimis ini akan merajai kalau di nasional tingkat di nasional optimis oke ikut terus Joyo The Explorer Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih